Halo, selamat sore semuanya. Nama saya Natasha Nadia dari jurusan akuntansi Universitas Brawijaya. Menurut saya, Indonesia telah memasuki era digital, di mana internet merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini didukung dengan digunakannya 132,7 juta dari total populasi 256,2 jiwa yang ada di Indonesia saat ini telah menggunakan alat bantu internet. Jumlah tadi diiringi dengan tingginya jumlah kepemilikan ponsel yang mencapai 91 persen dari total populasi di Indonesia dan jumlah pengguna smartphone yang mencapai 47 persen. Hal inilah yang membuat adanya pergeseran model bisnis menuju era yang lebih modern. Riset dari DBSing or Swim, Business Impact of Digital Technology, ada 3 dampak signifikan dari masuknya teknologi dalam dunia bisnis. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan akses. Akses cepat dan mudah terhadap produk dan jasa. Yang kedua, cara baru bisnis inteligen, cara perusahaan mengetahui kebiasaan konsumen. Yang ketiga, infrastruktur digital, toko fisik dan toko online. Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia menyebabkan munculnya perdagangan online atau yang bisa kita sebut dengan e-commerce. Dan menjamurnya bisnis rintisan berbasis teknologi. Bahkan, investor besar seperti Jack Ma telah berinvestasi di Tokopedia dan Lazada dengan jumlah triliunan rupiah. Lahirnya berbagai bisnis berbasis teknologi mengharuskan perusahaan konvensional harus ikut berubah agar bisa bertahan. Hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya, yang pertama ada digitalisasi layanan, yang kedua ada integrasi sistem konvensional dengan sistem digital. Selain dari sisi swasta, pemerintah pun juga harus ikut berperan aktif dengan melakukan gerakan revolusi digital. Gerakan tersebut diantaranya, yang pertama implementasi kurikulum tentang kewirausahaan dan teknologi mulai tingkat SMP hingga perguruan tinggi. Yang kedua, membangun infrastruktur teknologi. Yang ketiga, sosialasi pentingnya penerapan teknologi ke bisnis UMKM. Saya, Natasya Nadia, revolusi digital, bisa!